Yuen Ji dan Si Gong juga mengenali Jitian Sing. Mata, Si Gong Feng berkontraksi dan ekspresinya tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa menerima hasilnya sama sekali. Orang yang membunuh 16 penjaga dan melukai dia dan Yuen Ji dalam satu gerakan dipuja oleh keluarga yang sama. Belum lama ini, Si Gong Feng secara pribadi memimpin kontes tersebut. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Jitian Sing hanya memiliki kekuatan alam dewa surga, tetapi tidak memiliki alam raja dewa. Dan sekarang, Jitian Sing masih berada di alam surga dan Tuhan, dan belum menembus alam Tuhan dan raja. Tapi efektivitas tempurnya 20 kali lebih kuat dari awal. Bagaimana Si Gong bisa mempercayai ini? Dia tercengang saat itu, dan ada gelombang besar di hatinya. Reaksi Si Gong Feng tenang. Namun reaksi Yuen Ji lebih intens dan nyata. Dia menatap Jitian Sing dengan marah, seolah ingin melihat hantu. Mulutnya terbuka, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah sekian lama, dia meraung histeris, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Aku tidak percaya. Ini baru setengah bulan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kebanggaan dan kepercayaan diri Yuen Ji hancur total dan hancur. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak bisa menerima kenyataan. Ketika dia dikalahkan oleh Jitian Sing di arena tantangan, dia menganggapnya sebagai hal yang sangat memalukan. Dia sangat yakin bahwa Jitian Sing tidak sebaik dia. Dia adalah jenius yang paling mempesona. Karena Jitian Sing terbunuh di tengah jalan, dia tidak memahami situasinya dan meremehkan kecerobohan musuh, jadi dia dikalahkan secara menyedihkan. Dia begitu menghibur dirinya sendiri sehingga dia bisa menyimpan satu-satunya kebanggaan di hatinya. Tapi sekarang, fakta membuktikan bahwa Jitian Sing 20 kali lebih kuat darinya. Membunuhnya seperti membunuh seekor ayam. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Untuk sesaat, Yuen Ji sangat malu dan marah hingga mulut dan hidungnya mengeluarkan darah, dan keinginannya hampir roboh. Jitian Sing tidak membuang-buang waktu. Wajahnya penuh olok-olok dan mencibir, hewan dari klan pedang darah, kamu telah melakukan kejahatan dan kehilangan semua kebaikan alam. Sekarang, aku akan bertindak demi surga dan membunuhmu. Saat dia berbicara, dia membuka sembilan pagoda hari dan sepuluh jue. Sua-sua. Bai Long, Yun Yao dan Ji Kemuncul di langit. Mereka sudah siap untuk pergi, tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka melancarkan serangan dan membunuh Yuan Ji dan enam master pakaian hitam. Yuan Ji belum melihat penampilan mereka, dia ditutupi oleh pedang dan pedang di seluruh langit. Enam tuan yang terluka dalam warna hitam juga dibanjiri oleh cahaya dan bayangan sihir berwarna-warni. Boom! Bang! 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 Kedua belah pihak bertempur, bertempur di reruntuhan dan di langit. Enam tuan berbaju hitam lemah dan terluka parah. Mereka segera dipaksa ke dalam situasi putus asa dan dibunuh oleh Yunyao dan Jike. Yuan Ji dipukuli oleh naga putih dan dikalahkan dan mundur. Lukanya terus bertambah parah dan nyawanya dalam bahaya. Si Gong Feng sangat cemas sehingga dia segera membantu Yuan Ji. Namun, saat dia hendak menyerang naga putih itu, Ji Tian Sing menghentikannya. Binatang tua, lawanmu adalah kursi ini. Ji Tian Sing bergumam, mengacungkan pedangnya dan menggunakan pedangnya untuk menyerang Si Gong. Si Gong terpaksa tidak melakukan apapun kecuali mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Setelah keduanya bertarung tiga gerakan, Si Gong Feng terpaksa mundur dan terbang ke laut yang jauh. Dia hanya bisa mengorbankan artefak hidupnya, memegang dua kait dewa, dan bertarung dengan Ji Tian Sing. Namun, ini hanya bisa menunda kekalahannya. Dia masih bukan lawan Ji Tian Sing. Dia telah dipukuli dan mundur, dan cederanya semakin parah. Setelah dua puluh, Ji Tian Sing dan Si Gong terbang ribuan mil jauhnya dari pulau. Saat ini, enam master berbaju hitam telah dibunuh oleh Yun Yao dan Jike, dan tulang mereka hilang. Yuan Ji juga dipukuli, sengsara dan melarikan diri. Pengejaran pembunuhan naga putih, Yun Yao dan Jike juga melancarkan intersepsi. Segera, Yuan Ji jatuh ke dalam situasi putus asa. Dia akan mati di bawah pengepungan tiga orang. Ini, dia berteriak pada saat kritis. Kalian semua berhenti. Saya bukan murid sekte pedang darah. Aku adalah penguasa puncak kastil kota muda, Yuan Ji. Kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, mereka akan bersekongkol menentangnya secara terbuka, dan keluarga Ki harus menanggung kemarahan rumah tuan kota dan menghilang dalam asap dan abu. Yu. Yuan Ji terpaksa berada dalam situasi putus asa dan mengumumkan identitas aslinya untuk bertahan hidup. Meskipun ini sangat memalukan, biarkan rumah tuan kota kehilangan muka. Tetapi untuk melindungi hidupnya, dia tidak peduli. Si Gong, yang berada ribuan mil jauhnya, juga menjadi kaku saat mendengar raungan Yuan Ji dengan senyum masam di wajahnya. Dia sedih dan berkata pada dirinya sendiri, tuan kota kecil, bagaimana kamu bisa begitu tidak berdaya? Saat Anda mengumumkan identitas asli Anda di depan umum, Anda mengakui bahwa rumah tuan kota berkolusi dengan klan pedang darah untuk membunuh properti keluarga Ki. Ini tidak hanya mendiskreditkan rumah tuan kota dan membuatnya kehilangan muka, tapi juga mempengaruhi rencana kita. Jika keluarga Ki mengetahui hal ini dan mengadu ke kota kabupaten dan raja, rumah tuan kota kita akan hancur. Pada saat ini, Si Gong sedikit frustrasi. Seberapa jauh pandangan penguasa kota, bagaimana dia bisa melahirkan anak yang tidak berguna seperti itu. Meskipun demikian, Si Gong dapat memahami bahwa Yuan Ji harus melindungi hidupnya. Tapi melakukan hal itu sayang sekali, bodoh sekali. Si Gong menghela nafas dalam hatinya dan berkata, itu hanya selama tuan kota kecil bisa menyelamatkan nyawanya, ungkapkan saja. Dia berpikir, pertama-tama menyelamatkan nyawa tuan kota kecil, dan kemudian berencana untuk menghadapinya. Keluarga Ki, tidak ada masalah. Namun, adegan berikutnya membuat wajahnya berubah drastis, dan seluruh hatinya jatuh ke dalam gudang es. Bai Long dan Yun Yao tertegun sejenak, dan mereka semua mengerutkan kening dan menatap Yuan Ji. Segera, kata-kata lurus Bai Long berseru, pencuri anjing. Anda tidak ingin menipu kami. Rumah tuan kota adalah orang tua dari kota Castle Peak. Betapa cerdas, adil dan tidak memihak. Anda, tuan kota, seharusnya dihina dengan pedangmu. Setelah mengatakan itu, Bai Long dan Yun Yao, del, jangan beri Yuan Ji kesempatan untuk menjelaskan, dan luncurkan pengepungan yang lebih ganas. Bang, bang, bang. Boom. Lebih dari sepuluh sihir yang mempesona keterampilan, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menenggelamkan Yuan Ji yang putus asa. Dia tidak lagi selamat. Dia dipotong-potong oleh pedang acak di tempat, dan diterbangkan ke langit kabut darah dan bihun. Bahkan keilahiannya adalah dihancurkan oleh Jike dengan satu tembakan, dan selusin pecahan terlempar keluar. Yuan Ji, Tuan Kota Kecil, dibunuh seperti ini. Mati tidak adil, tapi masih sangat menindas. Dia jelas-jelas adalah Tuan Kota Kecil, tapi dia ingin berpura-pura menjadi murid sekte pedang darah dan berkomplot melawan keluarga Ki, pada akhirnya, plot tersebut ketahuan dan dia berada dalam situasi putus asa. Untuk bertahan hidup, ia harus melaporkan identitas aslinya. Tapi pihak lain lebih kejam, jadi dia memutuskan bahwa dia adalah murid sekte pedang darah dan membunuhnya secara langsung. Apa ini? Apakah ada yang lebih tidak adil? Di atas laut ribuan mil jauhnya. Melihat Yuan Ji terbunuh, mata dan mata Si Gong Feng dipenuhi dengan rasa dingin dan putus asa. Dia tidak menyangka Ji Tian Xing akan begitu kejam sehingga dia tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup dan membunuh mereka semua. 2852 Pemujaan Surga, Apakah kamu sudah gila? Kamu bahkan membunuh Tuan Kota Kecil. Ini bencana besar, seluruh keluarga telah tamat. Si Gong kembali sadar dan menatap Ji Tian Xing dengan matanya yang menyemburkan api, dan meraung dan memarahi. Ji Tian Xing masih menyerang. Dia memandang Si Gong dengan ekspresi jijik di wajahnya dan berkata sambil mencibir, Binatang tua, kamu adalah orang-orang dari klan Pedang Darah. Apakah kamu berani berpura-pura menjadi rumah Tuan Kota? Jangan mencoba berdalih. Saya ingin bertindak demi surga. Si Gong sangat marah hingga dia hampir muntah darah dan meraung. Itu adalah Tuan Kota Muda Yu Wen Ji. Bagaimana Anda bisa berpura-pura tidak mengenalnya? Ji Tian Xing meremehkan bibirnya dan berkata, Ah, bah. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan keterampilan kecil ini dariku? Dia adalah murid Sekte Pedang Darah. Yi Rong menjadi Yu Wen Ji. Apakah kamu ingin menipuku? Tidak ada pintu. Dengan itu, dia mempercepat serangannya dan melancarkan serangan yang lebih ganas. Si Gong dipukuli dan mundur, dan luka-lukanya bahkan lebih parah lagi, dan dia telah menjadi pria yang berdarah-darah. Dalam amarahnya, dia melepas topeng di wajahnya dan meraung. Dasar binatang kecil, buka matamu untuk melihat siapa kursi ini. Kursi ini adalah pemujaan terhadap rumah Tuan Kota. Kursi ini memimpin kompetisi seni bela diri. Kamu mengatakan bahwa Tuan Kota Muda itu palsu. Apakah saya juga palsu? Jika Anda berhenti sekarang, masih ada ruang untuk moderasi. Jika tidak, rumah Tuan Kota dan keluarga Ki tidak akan dapat didamaikan, dan keluarga Ki akan dihancurkan. Ji Tianxing meliriknya dan mencibir dengan nada menghina, apakah kamu si Gong? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah penguasa kota? Bagaimanapun, wajahmu berlumuran darah dan luka. Anda tidak dapat melihat tampilan aslinya. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak percaya. Aku ingin membunuhmu. Si Gong Feng benar-benar marah, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan aliran panah darah. Dia sangat marah sehingga dia memelototi Ji Tianxing dengan mata merah dan meraung, binatang kecil. Kamu bertingkah bodoh. Kamu mengenali kami, tetapi kamu ingin membunuh kami. Kamu begitu bertekad untuk melawan rumah Tuan Kota. Kamu sudah mati, dan keluarga Ki sudah mati. Ji Tianxing mengambil kesempatan itu untuk memotong lengan kanannya dengan pedang dan mencibir. Ya, saya mengenali kalian berdua sebelum saya mulai. Tapi bagaimana dengan itu? Jika Anda berpura-pura menjadi murid dari sekte pedang darah, aku akan membunuh kalian semua. Apa masalahnya? Bagaimanapun, keluarga Ki telah menjadi musuh klan pedang darah, jadi tidak ada tekanan untuk membayar lebih banyak hutang darah. Ada pun rumah Tuan Kota. Yang Anda buat aliansi dengan keluarga Lu dan klan pedang darah untuk menghancurkan keluarga Ki. Apa lagi yang bisa kukatakan padamu? Bukan hanya kamu dan Yuanji, aku akan segera membunuh Tuan Kota. Jika kamu tidak bisa menjadi Tuan Kota yang baik, biarkan keluarga Ki lakukan. Semua perkataan Ji Tianxing ini dapat mengejutkan kabupaten Tianfeng. Tapi nadanya ringan dan ringan. Si Gong ketakutan dan marah, dan bahkan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Dia memandang Ji Tianxing dengan tidak percaya dan menggelengkan kepalanya, kamu gila. Kamu dan keluarga Ki gila. Kamu, berani sekali kamu. Berani sekali. Dia menggeram dan meludahkan darah dari mulutnya. Ji Tianxing tersenyum dingin, Anda sudah mulai menghancurkan keluarga Ki. Apa lagi yang tidak berani saya lakukan? Selain itu, saya tidak memiliki tekanan atau rasa bersalah karena membunuh Anda protos. Si Gong Feng tertegun lagi. Untuk sesaat dia tidak mengerti apa maksud kalimat itu. Tapi dia tidak perlu memikirkannya. Boom! Dia dibunuh oleh pedang emas raksasa. Tubuhnya roboh di tempat, meledak menjadi ratusan juta keping puing dan kabut darah, berserakan di laut. Bahkan keilahiannya pun terpecah menjadi lebih dari selusin keping dan tersebar di langit. Tiga persembahan sejarah Tuhan dan Raja jatuh. Sua. Ji Tianxing, dengan lambayan tangannya yang besar, mengambil lebih dari selusin keping keilahian dan membawanya ke dalam cincin luar angkasa. Dia menyingkirkan pedangnya dan terbang ke reruntuhan pulau. Bai Long dan Yun Yao, ketiganya, telah menyelesaikan pertempuran dan sedang membersihkan medan perang. Ji Tianxing tiba di atas reruntuhan dan mulai membersihkan medan perang. Dia memberi tahunya, singkirkan potongan baju dan topeng hitam. Itu adalah bukti dan dapat digunakan di masa depan. Keempat pria itu bergandengan tangan untuk membersihkan medan perang hanya dalam seratus menit. Lebih dari seratus keping keilahian, dua puluh dua cincin luar angkasa, dan selusin set pakaian dan topeng hitam dikumpulkan oleh Ji Tianxing ke dalam ring luar angkasa. Perang ini telah menghasilkan banyak hal. Bukan hanya kepingan keilahian, tetapi juga batu dewa dan sumber daya di dalam ring luar angkasa. Yang paling penting adalah pakaian dan topeng hitam itu milik Sekte Pedang Darah. Ini adalah bukti kejahatan dan akan sangat berguna di masa depan. Kemudian, Yu Nyao dan Bailong memasuki pagoda lagi. Ji Tianxing meninggalkan reruntuhan sendirian dan pergi ke Pulau Suanguang. Saat ini, Pulau Suanguang sedang dalam kekacauan. Beberapa ratus mil di sekitar pulau, beberapa gunung telah runtuh, menunjukkan retakan yang sangat besar. Apalagi di bagian tengah pulau, kerusakannya paling parah. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Gua Suanguang di bawah tebing penuh reruntuhan dan asap. Di dasar tebing terdapat bengkel, gudang dan tempat tinggal untuk pencucian biji dan peleburan batu. Dua perempat jam yang lalu, beberapa ranjau bawah tanah meledak, menghancurkan sebagian besar Gua Suanguang. Tanah datar juga terkena dampaknya, dan retakan besar menembus tanah. Banyak rumah roboh dan bengkel rusak parah, serta ratusan penambang dan pengrajin luka berat. Pintu masuk ke tambang bawah tanah juga terhalang oleh sejumlah besar tanah dan batu, yang terus-menerus mengeluarkan debu dan asap. Pada saat ledakan terjadi, ribuan penambang sedang bekerja di dua belas tambang bawah tanah. Ada juga ratusan penjaga keluarga Ki yang mengawasi pekerjaan di setiap tambang. Ranjau nomor sembilan, nomor tujuh, nomor tiga, dan nomor satu meledak secara bersamaan sehingga mengakibatkan empat tambang runtuh. Lebih dari tiga ratus penambang dan puluhan penjaga tewas di tempat. Bahkan tubuh mereka terkubur di kedalaman tambang oleh debu dan kerikil yang tak ada habisnya. Ada juga puluhan penambang dan penjaga, yang beruntung bisa memulihkan nyawanya. Namun mereka semua terluka parah dan masih terjebak di dalam tambang yang diblokir, menunggu pertolongan dengan putus asa. Seluruh gua suang-uang berantakan. Dua diaken, dengan dua ratus penjaga dan penambang, sedang menggali pintu masuk tambang yang diblokir, mencoba menyelamatkan yang terluka di tambang. Penambangan telah terhenti total. Setiap orang terlibat dalam pekerjaan penggalian dan penyelamatan, sibuk siang dan malam. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pertahanan gua suang-uang secara alami sangat lemah, dan itu sia-sia. Tapi inilah saatnya. Langit cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Awan hitam sepanjang ribuan mil datang dari selatan dan berhenti di atas pulau suang-uang. Awan hitam bergulung, dengan tekanan besar, menyelimuti seluruh pulau suang-uang. Udara pembunuh yang ganas dan berdarah, yang berasal dari awan gelap, menghantui hati banyak orang. Tiba-tiba, semua orang menjadi berat, dan firasatnya tidak baik. Mereka ditindas dengan kesulitan dalam berjalan, bernapas, dan pergerakan kesaktian mereka tidak lancar. Banyak orang memandang ke langit, penuh kewaspadaan menatap awan hitam. Kemudian, orang-orang melihat ratusan orang berbaju hitam terbang keluar dari awan gelap. 2853. Sua-sua. Hampir seratus ahli warna hitam keluar dari awan gelap. Seperti pangsit, mereka jatuh dari langit dan jatuh di sekitar gua suang-uang. Para master berbaju hitam itu jelas terlatih. Dalam 10 menit, mereka menduduki posisi kunci di sekitar gua suang-uang. Bentuk lingkaran besar, dikelilingi lubang terang gelap. Hanya ada 10 pria berbaju hitam di atas gua suang-uang. Kedua pemimpin tersebut sama-sama memiliki kekuatan alam dewa, dan aura mereka agung dan mendominasi. Yang satu tingginya lebih dari 10 kaki, sekuat menara besi, dan dua telapak tangan sebesar daun kipas. Pria itu mengenakan jubah hitam lebar, masker wajah perunggu, dan selendang serta rambut putih. Jelas sekali, ini adalah Tuhan umat. Ini bukan hanya aura yang paling kuat, tetapi juga penuh dengan udara yang mematikan dan berdarah. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya yang gemuk. Pria itu juga mengenakan jubah hitam dan topeng besi hitam, sehingga dia tidak bisa melihat amarahnya. Di bawah topeng, hanya sepasang mata sipit, memancarkan cahaya dingin yang menyengat. Selain dua dewa perkasa tersebut. Setelah mereka, ada delapan master berbaju hitam, yang kekuatannya telah mencapai delapan tingkat surga dan Tuhan. Perilaku orang-orang ini seragam, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan roh pembunuh yang kuat. Jelas sekali, mereka adalah orang-orang elit yang dilatih melalui pelatihan khusus. Awan hitam ada di atas, dan pengepungan sekarang sudah terjadi. Susunan ilahi yang tak terlihat telah menutupi Gua Suanguang. Gua Suanguang, yang awalnya berisik, segera menjadi sunyi. Semuanya berhenti menyelamatkan dan mengeluarkan pedang dan senjata satu demi satu. Mereka dengan cepat mengatur formasi mereka dan mengambil posisi bertahan. Kedua diaken itu tampak murung dan khawatir. Dua orang melangkah ke langit, dan sepuluh pria berbaju hitam dipisahkan sejauh ribuan kaki, saling berhadapan di langit. Meskipun pihak lain datang dengan ganas, masih ada dua raja dewa yang kuat untuk dipimpin. Kedua diaken itu sangat khawatir sehingga mereka tetap tenang di permukaan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah sepupu Ki Tianlong dan kerabat langsung dari keluarga Ki. Dalam 200 tahun terakhir, mereka secara pribadi telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan keluarga Ki, serta banyak badai. Bahkan jika mereka tidak secerdas Ki Tianlong, mereka tidak akan menghina wajah Ki. Diakon agung memandang kedua dewa berbaju hitam, dan melengkungkan tangannya dan berkata, di bawah Ki Tianlong, diaken agung keluarga Ki. Diakon kedua juga menundukkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, di bawah Ki Tianchen, diakon kedua dari keluarga Ki. Setelah memberi salam, Ki Tianlong berkata dengan nada rendah, Tuan-tuan, ini adalah Pulau Suanguang. Menurut kesepakatan enam keluarga, keluarga kami memenangkan kontes. Dalam 10 tahun ke depan, Pulau Suanguang akan menjadi milik keluarga kami dan tidak akan diserang oleh orang lain. Ki Tianchen kemudian berkata, tidak peduli dari mana Anda berasal dan apa tujuan Anda, harap patuhi perjanjian dan berpikir dua kali sebelum bertindak. Baru saja, ada kecelakaan di Gua Suanguang, dan terjadi keruntuhan. Kami mencoba yang terbaik untuk merawat yang terluka dan mengeruk tambang. Kami tidak punya waktu dan energi untuk menghibur Anda pada saat ini. Jadi, apapun yang harus Anda lakukan, silakan tinggalkan Pulau Suanguang. Sangat membosankan dan munafik berurusan dengan keluarga kaya. Bahkan jika mereka tahu bahwa seseorang dengan sengaja meledakkan Gua Suanguang untuk menciptakan kekacauan. Pria berbaju hitam di depan mereka tidak bermaksud baik. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk merampok Gua Suanguang. Namun mereka tidak bisa mengatakannya dengan jelas, hanya bisa menunjukkan sikapnya, berharap pihak lain mundur saat menghadapi kesulitan. Bahkan jika pihak lain mundur dari Pulau Suanguang, kemungkinannya nol. Kepala Raja Dewa Rambut Putih, menyipitkan matanya yang keruh. Dia menatap kedua diaken itu, tangannya yang layu di punggung, dan menyeringai dingin, haha dua anak berambut kuning, masalahnya sudah sampai di sini, kamu masih ingin berpura-pura bingung. Apa kamu tidak tahu kenapa aku membawa orang ke sini? Aku mendengarnya. Kedua diaken itu mengerutkan kening dan diam-diam memegang gagang pedang, dan kekuatan sihir terakumulasi di tubuh mereka. Di bawah, ratusan penjaga, pengrajin, dan penambang semuanya memegang senjata dan siap berperang. Sikap waspada dari orang-orang itu diabaikan oleh Dewa Berambut Putih. Dia memandang kedua diaken dengan mata tajam dan berkata dengan bermartabat, kalian semua adalah orang pintar. Saya tidak ingin membuang-buang kata lagi. Jika Anda tidak ingin dikuburkan di sini, Anda harus menyerahkan gua suang-uang dan pergi. Di sini. Anda harus tahu bahwa gua suang-uang adalah tanah berharga yang bahkan tidak dapat Anda sentuh. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melepaskan kekuatannya yang luar biasa dan pergi untuk menekan kedua diaken itu. Air. Uff. Di wajah kedua diaken berubah, tubuh mereka membungkuk, dan darah mengucur dari mulut dan hidung mereka. Mereka hanya memiliki sembilan kekuatan surga dan alam dewa, bagaimana mereka bisa melawan kekuatan Raja Dewa yang kuat. Satu jari, sehingga mereka menderita luka dalam. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Namun meski begitu, kedua diaken itu juga dengan keras kepala mengangkat kepala dan tidak menyerah. 70 tahun yang lalu, anggota keluarga kamilah yang menemukan tanah harta karun ini. Sekarang, keluarga ki kami telah memenangkan kontes, dan kami memiliki tanah berharga ini secara wajar dan sah. Mengapa kami harus menjualnya? Petik 2. Meskipun Anda yang kuat, kami bukan saingan. Tapi kami adalah anak-anak dari keluarga ki. Bahkan jika kami mati di sini, kami tidak akan pernah menyerah. Nada suara Kitian Sing dan Kitian Chen nyaring dan tegas, yang menyebar ke seluruh tambang. Ratusan penjaga keamanan keluarga, pengrajin dan penambang semuanya mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Sekarang, Kedua bersaudara itu, yang memiliki tinggi badan yang sama, memiliki ukuran yang sama. Sayangnya Anda tidak akan pernah punya nyali. Siapa yang punya kepalan besar bisa memegang tanah harta karun? Terakhir, saya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak pergi dari sini, Anda semua akan hancur dalam asap dan abu. Suara orang ini sangat sulit didengar, seperti nyanyian bebek, agak kasar. Ki Tian Sing dan Ki Tian Chen tertegun sejenak, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka marah dan berkata, Lu Jiucong, itu kamu bajingan. Lu Jiucong, bagaimana kamu bisa begitu jahat? Jelas sekali, Raja Dewa Jubah Hitam Gemuk itu adalah Lu Jiucong, pemilik keluarga Lu. Dia naik ke dukungan Sekte Pedang Darah. Saat dia sedang bersemangat, dia menjadi sangat bersemangat. Bahkan jika dia mengenakan jubah hitam dan topeng, dia berpura-pura menjadi anggota Sekte Pedang Darah. Namun dia meremehkan untuk mengubah suaranya, yang diakui oleh dua saudara laki-laki dari keluarga Ki. Bagaimanapun, dia punya rencana dalam pikirannya, dan dia pasti menang. Saat ini, ada empat tetua Sekte Pedang Darah yang duduk di kota, dan mereka juga membawa 30 murid Sekte Pedang Darah. Selain itu, 70 tuan yang dipindahkan oleh keluarga Lu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh anggota keluarga Ki dan dengan mudah merebut Gua Suang Wang. Lu Jiucong terungkap di depan umum, tapi dia tidak merasa malu, apalagi menyangkalnya. Dia memandang kedua diaken sambil tersenyum dan berkata sambil mencibir, bagaimana dengan kursi ini? Ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang lemah dan menjadi raja dan mengalahkan musuh. Keluarga Ki. Anda lemah, tetapi Anda ingin melakukannya kendalikan Gua Suang Wang dan bawa untuk terbang ke langit. Sungguh hayalan. Setelah hari ini, keluarga Ki akan menghilang dan menghilang. Sekarang kalian berdua berlutut dan menyerah pada tempat duduk kalian sebagai anjing yang berlari. Mungkin kalian bisa menyelamatkan nyawa anjing kalian. 2854. Lu Jiucong. Kamu binatang buas, kamu tidak boleh mati dengan mudah. Bahkan jika kami hancur berkeping-keping, kami tidak akan pernah tunduk padamu. Ki Tianxing dan Ki Tianxen sama-sama marah dan memiliki semangat membunuh. Lu Jiucong tiba-tiba menunjukkan cibiran yang mencemoh. Karena kamu bertekad untuk mati, aku akan membantumu, katanya dengan suara yang dalam. Ketika suara itu jatuh, dia mengangkat telapak tangan kirinya dan menembakkan bayangan telapak tangan berwarna-warni ke kedua diaken itu. Memegang formula ajaib di tangan kanannya, dia membuat kepalan berdarah, sebesar gunung, dan meledak ke pintu masuk gua tambang. Bang. Tinju. Dan telapak tangan tuan berambut putih tidak mengenai kedua diaken, tidak juga penjaga dan pengrajin di bawah tebing. Karena gua suang-uang dilindungi oleh susunan dewa tingkat raja. Penutup cahaya berwarna-warni sepanjang seratus mil menutupi ruang terbuka di bawah tebing. Dan pintu masuk tambang. Bayangan palem dan kepalan tangan terkena susunan besar, dan suara gemetar bumi pecah, dan pecahan cahaya dewa langit terciprat. Seluruh pulau suang-uang berguncang hebat, dan laut di sekitarnya juga menimbulkan gelombang besar. Ada dua retakan pada penutup cahaya warna-warni yang besar, yang meluas kebanyak retakan di sekitarnya. Meskipun, semua anggota keluarga Ki yang bertopeng tidak terluka. Namun orang-orang terguncang ke sana kemari, mengirimkan asuara penuh kecemasan. Ki Tianxing dan Ki Tianchen memberi perintah dengan tergesa-gesa. Ayo, mari kita semua bergandengan tangan dan berpegang pada garis pertahanan. Berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan bandit keluarga Lu dan klan pedang darah. Pada saat yang sama, mereka memimpin sejumlah besar penjaga, pengrajin, dan penambang untuk menyuntikkan kekuatan suci ke dalam barisan pertahanan dan mendukung mereka. Susunan pertahanan diisi ulang dengan kekuatan, dan dua retakan pada perisai cahaya dengan cepat sembuh. Melihat adegan ini, Dewa Rambut Putih Jun mencibir dengan jijik, belalang ketika mobilnya melebihi kapasitasnya. Dia mengangkat telapak tangannya lagi, mencubit formula sihir misterius, dan mengerahkan keterampilan sihirnya. Pedang darah membelah langit, Ketika kekuatan ilahi Raja Dewa Rambut Putih terakumulasi ke puncak, maka suara seperti bel besar meledak dan diminum. Dia menepuk telapak tangannya ke bawah, dan pedang berdarah muncul di langit. Dengan kekuatan membuka langit, pedang berdarah itu tiba-tiba menebas perisai cahaya berwarna-warni. Boom! Suara memekakkan telinga meledak, bergema di langit, menyebar ke puluhan ribu mil langit dan bumi. Perisai cahaya warna-warni yang kokoh dan tebal itu, sebenarnya terbelah sepanjang seratus sang, dan lebarnya sekitar tiga meter. Di sekitar celah tersebut juga terdapat retakan padat. Lu Jiuchong tiba-tiba bersemangat dan bersorak, semuanya mendengarkan perintah, serang dan pertahankan barisan besar dengan seluruh kekuatan. Ratusan ahli berbaju hitam di sekitar tebing melambaikan senjata ajaib mereka dan menggunakan segala jenis keterampilan unik untuk menyerang topeng warna-warni itu. Bang! 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 Ledakan Cahaya dan bayangan seni ilahi, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, mengalir turun seperti tetesan hujan dan jatuh ke perisai cahaya berwarna-warni. Lu Jiuchong tidak menganggur, dia mencubit formula ajaib di tangannya dan menggunakan metode rahasia uniknya. Empat pedang berwarna-warni jatuh dari langit, seperti meteor, dan bergemuruh ke barisan pertahanan. Boom! Dong-dong-dong-dong! Raja hitam dan lucong semuanya diserang. Bagaimana susunan dewa tingkat raja yang melindungi gua suang-uang bisa menahan serangan yang begitu dahsyat? Dalam sekejap mata, perisai cahaya berwarna-warni seratus mil dibombardir dengan lubang dan retakan. Akhirnya, Raja Dewa berambut putih sekali lagi menunjukkan keahlian uniknya dan memotong dua bilah darah keitian dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, bangka, perisai cahaya warna-warni itu kelebihan beban dan pingsan di tempat. Kemarahan dan kekuatan tumbukan yang tak tertandingi meledak di bawah tebing dan melanda seluruh dunia. Tiba-tiba, ratusan anak ki terguncang dan jatuh ke tanah dengan darah muncrat deras, mengeluarkan tangisan kesakitan yang menyedihkan. Bahkan Ki Tianxing dan Ki Tianchen juga terkena gempa berdarah tujuh lubang, jatuh dari langit dan menghantam reruntuhan. Hahaha susunan pertahanan telah rusak, kalian semua akan terbunuh. Bunuh! Semua orang di keluarga Ki, tidak ada ayam atau anjing yang tersisa, tidak ada rumput. Lu Ji Ucong tertawa penuh kemenangan dan mengangkat tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Seratus ahli berbaju hitam di sekitar tebing berteriak dengan semangat, mengayunkan pedang mereka untuk membunuh Gua Suanguang di bawah. Dewa berambut putih dengan bangga berdiri di langit, memandang rendah semua orang dengan sikap bermartabat dan menghina semua makhluk hidup. Tidak-tidak peduli seberapa besar perlawanannya, tidak ada pertahanan. Selanjutnya, dia tidak diperlukan lagi. Lu Ji Ucong dan ratusan ahli berbaju hitam dapat membunuh semua anak keluarga Ki dan dengan cepat menduduki Gua Suanguang. Sekarang, tentu saja, adalah waktu terbaik bagi Dewa berambut putih untuk berpura-pura dipaksa. Namun, ketika Tuan Pakaian Hitam bersorak dan berteriak dan menyerang dengan penuh semangat, keluarga Ki penuh dengan keputus asaan, raungan dan kutukan yang marah. Bayangan gelap menutupi langit, tiba-tiba jatuh dari langit, ledakan, menghantam tebing. Venus, semua orang terkejut. Seluruh pulau terpental akibat gempa bumi, dan selokan yang tak terhitung jumlahnya rusak. Laut di sekitarnya menimbulkan gelombang besar setinggi 100 kaki dan bergejolak. Dalam sekejap, dataran 100 mil di bawah tebing dan pintu masuk Gua Tambang ditutupi oleh bayangan hitam. Ratusan orang Raja Dewa berambut hitam dan putih, Lu Jiu Xiong dan delapan ahli elit semuanya diblokir. Orang-orang secara tidak sadar berhenti menyerang dan mengerutkan kening pada bayangan itu. Saya melihat itu adalah benda besar dengan tinggi ribuan kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Ini memiliki sembilan lantai, empat sudut, mengungkapkan suasana perubahan yang sederhana dan penuh semangat. Itu juga memancarkan supremasi dalam menekan langit dan bumi dan mengabaikan dunia. Ini adalah pagoda yang gelap dan misterius. Meskipun, susunan pertahanan Gua Suanguang telah rusak. Tapi pagoda ini menggantikan barisan besar, menutupi pintu masuk tambang dan melindungi semua anak keluarga Ki. Dewa berambut putih itu segera mengerutkan kening dan matanya bermartabat. Pagoda hitam, ini artefak tingkat raja atau tingkat raja. Wajah Lu Jiucong berubah drastis. Dia memandang pagoda hitam dengan keheranan di matanya. Menara siapa ini? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Gua Suanguang? Ki Tianlong. Tidak, Ki Tianlong tidak memiliki artefak seperti itu. Selain itu, Ki Tianlong masih berada di kota kabupaten Tianfeng, jadi sudah terlambat untuk kembali. Ratusan ahli berbaju hitam tercengang. Mereka berhenti di langit dan memandangi menara hitam misterius, dan mereka saling memandang dengan tidak percaya. Sesaat kemudian, pulau yang bergetar akhirnya menjadi tenang. Asap dan debu yang menutupi langit telah hilang. Pagoda hitam itu masih berdiri, tidak bergerak, dan tidak ada sosok manusia. Keluarga Ki semuanya menghilang, dan tidak ada pergerakan di Gua Suanguang. Raja Dewa Berambut Putih dan Lu Jiu Xiong, tidak dapat menahan keraguan mereka, mulai mengirim orang untuk mengujinya. Itu hanya menara yang rusak. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, hancurkan saja. Dengan lambayan lengan bajunya, Lu Jiu mengeluarkan perintah. Akibatnya, 70 master berbaju hitam dari keluarga Lu menyerang pagoda tersebut dengan pedang dan sihir. Bang, bang, bang. Cahaya dan bayangan seni dewa, yang menutupi langit dan matahari, menghantam pagoda satu demi satu, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Namun, pagoda tersebut tidak bergerak, bahkan tidak ada jejaknya. Terlebih lagi, pagoda tersebut mengeluarkan api warna-warni yang menutupi langit dan menyebar ke sekeliling, menyapu seluruh tempat. 2855 Boom! Gelombang api warna-warni membentuk gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, menyapu ribuan mil. Ratusan ahli berbaju hitam, terlambat untuk menghindari dan melawan, adalah nyala api dewa yang berwarna-warni. Hanya mendengar, bang, 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 suara tumpul meledak, semua orang terlempar kembali. Ada lebih dari 50 master, langsung terbakar menjadi abu oleh nyala api warna-warni, kematian tanpa suara. Sekitar 40 master yang tersisa juga dibakar menjadi minuman bersoda, tubuh mereka meringkuk menjadi bola dan jatuh keruntuhan di sekitarnya. Tubuh mereka dibakar dan dewa mereka rusak parah, tetapi mereka cukup beruntung bisa memulihkan nyawa. Tersebar di reruntuhan sekitarnya, mereka semua mengeluarkan ratapan sedih, rasa sakit bergulir di seluruh tanah. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini tidak lagi efektif. Hanya raja dewa berambut putih, Lu Jiu Xiong, dan delapan master elite yang mundur jauh sebelumnya untuk menghindari bencana. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang merasa mati rasa dan menunjukkan ekspresi ngeri. Artefak macam apa yang begitu kuat? Artefak tingkat raja terbaik, atau artefak tingkat raja yang lebih rendah? Mata dewa Jun berambut putih terbuka lebar, menunjukkan warna kejutan yang kuat. Ah, ah, anak-anak elitku dari keluarga lu terbunuh seketika. Lu Jiu Chong menangis seperti orang gila, sakit hati berdarah. Untuk bergabung dengan sekte pedang darah dan mengukir manfaat gua suang-uang, dia telah melakukan segala upaya tanpa syarat. He memobilisasi semua anak-anak terbaik dari keluarga lu, dan kemudian mengumpulkan 70 orang untuk menyamar sebagai murid sekte pedang darah. Dia berpikir bahwa merampok gua suang-uang dengan klan pedang darah itu mudah. Tapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, semua murid keluarga lu akan mati. Sekalipun semuanya berjalan baik, dia bisa merebut gua suang-uang dan mendapat untung 20%, tapi dia tidak bisa mengganti kerugiannya. Anak-anak keluarga lu yang luar biasa semuanya mati, dan mereka akan segera tersingkir dan direduksi menjadi keluarga non-mainstream. Memikirkan hal ini, Lu Jiuchong sangat marah hingga dia hampir melarikan diri. Tapi, dia melihat dengan matanya sendiri kengerian pagoda, dan tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa menatap mata Raja Dewa rambut putih dan meminta bantuan. Empat tetua, ada yang aneh dengan pagoda ini. Lihat. Raja Dewa berambut putih memandangi pagoda dengan mata membara, dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya mundur. Lu Jiuchong merasa lega dan dengan cepat membawa delapan master elite ke langit sejauh 200 mil. Raja Dewa berambut putih perlahan mengangkat telapak tangannya, mendorong keterampilan seumur hidupnya, membuat dua cakar besar berdarah yang menutupi langit dan meraih pagoda hitam. Bang! Bang! Dalam suara tumpul, dua cakar berdarah menggenggam pagoda hitam dari sisi kiri dan kanan. Raja Dewa berambut putih itu berteriak dengan marah, dan mengangkat telapak tangannya ke atas. Dia ingin menarik dan menghapus menara hitam misterius dengan kekuatan tertinggi. Namun, menara hitam misterius itu berdiri diam. Ini seperti memiliki akar, terhubung ke seluruh pulau. Saya tidak percaya, saya tidak bisa memindahkan pagoda ini. Raja Dewa rambut putih meminum aliran kabut darah dengan mulut terbuka dan menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, langsung meningkatkan lima kekuatan sukses. Dewa Jun yang berambut putih tersipu, dan tidak ada gunanya mendorong kekuatannya hingga batasnya. Pada saat ini, pagoda itu tiba-tiba bersinar hitam. Ringan, melancarkan serangan balik. Boom ada suara yang keras dan jelas. Dua cakar besar berdarah tiba-tiba runtuh dan meledak menjadi potongan-potongan cahaya darah di seluruh langit, memercik kemana-mana. Ratusan. Juta keping cahaya darah menghantam tebing dan puncak di sekitarnya. Tiba-tiba, pegunungan seluas 200 mil itu rata. Cahaya hitam misterius menyebar dan mengirim Dewa berambut putih itu keluar. Bola balik 100 mil, terbanting ke gunung yang runtuh, terkubur di tanah yang tak berujung. Ketika dia berjuang untuk memanjat keluar, rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Uff! Rambut putih Dewa Jun membuka mulutnya dan menyemburkan aliran panah darah. Dia menutupi dadanya dan terbatuk-batuk untuk waktu yang lama. Kemudian dia secara bertahap mengurangi kekuatannya dan terbang kembali ke langit. Lu Jiu Xiong dan delapan tuan bergegas berkeliling dan menatapnya dengan prihatin dan bertanya tentang situasi. Empat tetua, bagaimana lukamu? Empat tetua, tidakkah kamu keberatan? Raja berambut putih itu melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa orang-orang tidak perlu khawatir. Ada apa? Cedera ini tidak berbahaya bagi saya. Wajahnya anggun, dan dia minum dengan bermartabat. Tapi begitu suaranya turun, dia mau tidak mau membuka mulutnya dan memuntahkan aliran panah darah. Jelas sekali dia dikejutkan oleh cahaya hitam misterius, dan lukanya agak parah. Delapan master elite semuanya adalah murid sejati sekte pedang darah. Mereka masih tenang, dia menjaga dewa rambut putih di samping raja. Lu Jiu Chong bingung, marah dan cemas. Dia bertanya dengan suara gemetar, empat tetua, dari mana datangnya pagoda ini? Mengapa melindungi gua suang-uang? Apakah ada dewa yang lebih tinggi yang mengambil tindakan? Apa yang harus kita lakukan? Sebuah menara hitam misterius, sehingga semua orang tewas dan terluka, bahkan keempat tetua pun terluka parah. Jika pemilik pagoda benar-benar dewa yang unggul, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka tidak hanya tidak dapat merebut gua suang-uang, tetapi juga terjebak di sini, dan seluruh pasukan akan dihancurkan. Memikirkan hal ini, hati Lu Jiu Chong menjadi sedikit mundur. Kempat tetua melihat pikirannya, meliriknya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, jika terjadi sesuatu, saya akan menahannya. Apa yang membuat kamu bingung? Jika kamu takut, keluar dari sini. Sekte Pedang Darah adalah tinggi dan dihormati oleh keempat tetua. Dia tidak meremehkan peran kecil keluarga Sang Lu, tetapi dia terluka parah. Dia sangat marah. Tentu saja, dia tidak memandang Lu Jiu Chong dengan baik. Lu Jiu Chong adalah memarahi, dan dengan cepat tersenyum dan meminta maaf. Empat tetua, harap tenang. Lu setia pada Sekte Pedang Darah. Bagaimana dia bisa meninggalkanmu? Lu hanya khawatir tentang empat wajah tua yang panjang itu berkata tanpa ekspresi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun pagoda ini kuat, ia melindungi gua suang-uang dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Adapun dewa yang unggul. Jika ada tangan yang kuat, itu pasti sudah muncul sekarang. Mendengar ini, Lu Jiu Chong merasa lega. Dia melihat ke arah pagoda dan mengangguk. Iya, penampakan aneh pagoda tersebut hanya menjaga gua suang-uang, namun tidak ada seorang pun yang muncul. Selama kita tidak menyerangnya, sepertinya ia tidak mengambil inisiatif. Keempat tetua menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan menyerang pagoda secara membabi buta. Lagi, pertama, obati yang terluka dan bermeditasi. Saya ingin mempelajarinya dengan cermat dan melihat apa yang terjadi dengan pagoda ini. Iya, Lu Jiu menganggukkan kepalanya dan bergegas keruntuhan tidak jauh dari sana untuk merawat anak-anak keluarga Lu yang terluka parah. Delapan master elite juga berpencar satu demi satu untuk menyelamatkan murid sekte pedang darah yang terluka. Keempat tetua duduk bersila di langit dan meminum pil ajaib untuk menyembuhkan lukanya. Dia telah memutuskan untuk menangani menara hitam misterius setelah menyembuhkan lukanya. Jika memungkinkan, dia akan mengambil menara hitam misterius itu sebagai miliknya. 2856 Faktanya, keempat tetua itu benar. Orang yang mengendalikan pagoda sama sekali bukan Tuhan yang unggul. Bahkan Tuhan dan Raja belum mencapainya. Karena pagoda ini adalah pagoda 9 hari 10 juwe. Pada saat kritis ketika klan pedang darah dan keluarga Lu menyerang Gua Suanguang, Ji Tian Sing akhirnya tiba. Dia sangat jelas bahwa meskipun dia dan Yu Nyao, Jike dan orang lain bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menahan serangan dan pembunuhan klan pedang darah dan keluarga Lu. Dalam suatu pertempuran, keluarga Ki harus menderita banyak korban. Dia dan Yu Nyao, Jike dan lainnya bukanlah lawan dari empat tetua, dan pasti akan terluka. Jadi dia berubah pikiran untuk sementara. Biarkan Jike mengendalikan pagoda 9 hari 10 juwe, menutupi seluruh Gua Suanguang, dan memblokir klan pedang darah dan orang-orang dari keluarga Lu di luar. Dengan pertahanan pagoda 9 hari dan 10 juwe, bahkan jika 10 dewa dan raja kuat, mereka tidak dapat menghancurkannya. Gua Suanguang aman. Pada titik ini, 9 hari 10 menara juwe. Jike berada di ruang kelima, duduk di altar dewa iblis, di deretan lingga. Dengan mata terpejam dan tangan terkepal, dia melakukan casting dan memanipulasi pagoda. Api lima warna di sekujur tubuhnya, memancarkan fluktuasi kekuatan yang misterius dan kuat, membuatnya tampak tak terduga. Lantai pertama pagoda. Di aula yang luas dan gelap, Yu Nyao dan Bai Long sedang berlatih sihir untuk menyembuhkan keluarga Ki. Ketika barisan pertahanan Gua Suanguang dihancurkan dan murid-murid keluarga Lu dan Sekte Pedang Darah melancarkan serangan, keluarga Ki dipenuhi dengan keputus asaan. Ki Tianxing dan Ki Tianxen, yang terluka parah, bersiap untuk mati bersama para murid Sekte Pedang Darah. Namun pada saat itu, 9 hari 10 pagoda juwe turun dari langit. Keluarga Ki, yang penuh keputus asaan, langsung dimasukkan ke dalam pagoda dan keluar dari bahaya. Hingga saat ini, keluarga Ki kembali kepada Tuhan. Mereka berada di lingkungan yang asing, dan pada awalnya mereka sedikit bingung dan khawatir. Kerumunan berkumpul, waspada dan waspada. Ki Tianxing dan Ki Tianxen, sebagai tulang punggung rakyat, masih bisa tetap tenang. Di bawah perintah mereka, para penjaga, pengrajin, dan penambang perlahan-lahan menjadi tenang. Belakangan, Ji Tianxing dan Yu Nyao muncul. Ketika orang-orang melihat Ji Tianxing muncul, mereka tiba-tiba menyadari bahwa hati mereka akhirnya putus asa. Semuanya menunjukkan ekspresi gembira dari para penyintas dan membungkuk kepada Ji Tianxing untuk mengucapkan terima kasih. Ji Tianxing menenangkan masyarakat dengan beberapa patah kata, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, ketenangan pikiran dapat disembuhkan. Gua Suang Wang dilindungi oleh pagoda, aman dan terlindungi. Tidak peduli seberapa kuat klan pedang darah dan keluarga Lu, mereka tidak dapat menyerang Gua Suang Wang. Namun, kami harus tinggal di pagoda untuk sementara waktu. Ji Tianxing ingin memasuki Gua Suang Wang, membersihkan reruntuhan, dan menyelamatkan pasien yang terjebak. Hanya setelah menyelesaikan masalah ini, dia dapat menangani orang-orang dari klan pedang darah dan keluarga Lu. Orang-orang di keluarga Ki mempercayai dan menghormatinya, jadi tidak ada keberatan. Jadi, orang-orang yang terluka tetap berada di lantai pertama pagoda dan menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Penjaga, pengrajin, dan penambang yang tidak terluka mengikutinya ke dalam Gua Suang Wang. Dia menggunakan hukum bumi dan menggunakan kekuatan magisnya untuk membersihkan reruntuhan yang runtuh. Pintu masuk Gua Suang Wang dipulihkan tanpa halangan, orang-orang dengan cepat masuk ke tambang bawah tanah. Selanjutnya, Ji Tianxing memimpin orang-orang Ki Jia membersihkan empat gua tambang yang runtuh secara bergantian. Sejumlah besar tanah dan batu telah dibersihkan, dan gua tambang yang runtuh telah dipulihkan agar tidak terhalang. Mereka yang terkubur di reruntuhan korban luka dan mayat, juga berhasil diselamatkan oleh masyarakat. Dalam waktu setengah jam, pekerjaan pembersihan dan penyelamatan selesai. Awalnya, menurut perkiraan Ki, pekerjaan itu akan memakan waktu setidaknya dua hari untuk diselesaikan. Tapi Ji Tianxing menembak, setengah jam lagi selesai. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Kekaguman dan pemujaan orang-orang terhadap Ji Tianxing telah mencapai puncaknya. Ketika semuanya sudah siap, Ji Tianxing mengeluarkan perintah agar seluruh keluarga Ki membersihkan gua tambang dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia pergi ke tambang Noh, sembilan sendirian untuk menyelidiki pembuluh darah Senjing. Milikku Noh, sembilan sangat biasa dan tidak terlalu mengesankan. Pada tahun ke-13, penguasa Chengfu mengambil alih gua tersebut. Sejauh ini, tambang tersebut telah ditambang selama 57 tahun. Para pengrajin dan penambang di rumah tuan kota hanya menemukan tiga urat biasa di gua tambang ini. Urat biji Senjing adalah harta karun yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Tak lama setelah keluarga Ki mengambil alih gua suang-uang, Ji Tianxing datang untuk memeriksa tambang dan menghilangkan bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh rumah tuan kota. Dia memeriksa tambang Noh, sembilan saat itu dan tidak menemukan kelainan. Tapi sekarang, Begitu dia memasuki tambang Noh, sembilan, dia merasakan nafas yang kuat dan sangat kuat, yang keluar dari tambang. Di gua tambang 10 mil, ada kekuatan sihir yang sangat kuat. Bahkan di udara, ada gumpalan kekuatan sihir warna-warni. Suah. Sosok Ji Tianxing bersinar, dan dia terbang ke dalam tambang dan sampai ke tambang dengan radius ribuan kaki. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa sebelumnya, tambang itu hanya 300 sang, dan kedalamannya kurang dari 100 sang. Namun kini, tambang tersebut telah berkembang lebih dari 3 kali lipat, dan kedalamannya telah mencapai lebih dari 300 sang. Tidak ada tanda-tanda penggalian di pinggir tambang, semuanya robek karena kekerasan. Jelas sekali. Orang-orang di rumah tuan kota mengubur bom cahaya ilahi di sini. Setelah ledakan, tidak hanya gua tambang Noh, sembilan yang runtuh, tetapi sejumlah besar biji senjing juga diledakan. Ji Tianxing menghadap ke tambang dan mengamati dengan mata membara. Ada lapisan besar batu suci di tambang, yang penuh dengan biji senji yang kasar dan biasa. Namun, dalam biji kasar yang tak terhitung jumlahnya, dicampur dengan kristal warna-warni yang pekat. Melihat ini, Ji Tianxing tiba-tiba menyadari. Begitu. Tidak heran jika orang-orang di rumah tuan kota telah menambang selama lebih dari 50 tahun, tetapi mereka belum menemukan keberadaan senjing. Saya tidak menyangka, bahwa urat nadi ini berada lebih dalam di bawah tanah, dan besar sejumlah kristal ilahi terbungkus dalam biji biasa. Ji Tianxing melambaikan beberapa lampu ajaib dan terbelah menjadi beberapa biji biasa. Klik, klik. Dengan suara beberapa pecah, enam biji wastafel besar terbelah. Tiba-tiba, lebih dari 10 keping kristal warna-warni seukuran buah kenari, dari bijinya terciprat, berserakan di tanah. Ji Tianxing mengambil senjing itu dan menunjukkan kekuatan menelan kekuatan supernatural dan dengan cepat menelan senjing. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin kristal menghilang. Bu Tianzu meninggalkan separuh kekuasaannya dan mengirimkan separuh lainnya kepadanya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kemurnian kristal ilahi ini sangat tinggi, dan kekuatan ilahi sangat murni. Hampir tidak ada kotoran dan tidak akan terbuang dalam proses menelan dan memurnikan. Keluarga Ki sangat beruntung. Ji Tianxing bergumam sambil menunjukkan senyuman. Tidak lagi membuang waktu, dia mendarat di dasar tambang dan duduk bersila di urat nadi. Dia mulai menggunakan kekuatannya dan menggunakan kekuatan menelan. Telapak kedua tangan mekar dengan cahaya hitam, memperlihatkan dua pusaran gelap, menekan pembuluh darah. Sua. Kekuatan menelan yang kuat, segera menutupi pembuluh darah, dengan gila menyerap kekuatan pembuluh darah. Tidak peduli batu biasa, atau kekuatan kristal ilahi warna-warni, semuanya ditelan oleh kedua telapak tangannya, dan semuanya dituangkan ke dalam Medianzu. Setelah pemurnian Bu Tianzu, setengah dari kekuatan masuk ke dalam tubuhnya untuk membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Hanya dalam satu jam, kekuatannya berlipat ganda. 2.857 Pembuluh darah biasa bercampur dengan sejumlah besar senjing, dan efeknya sangat kuat. Sebelum Ji Tianxing menelan urat biji biasa, seringkali diperlukan waktu beberapa jam untuk menggandakan kekuatannya. Sekarang, hanya dalam satu jam, dia telah menggandakan kekuatannya. Kecepatan kenaikan yang berlebihan mengejutkan dan mengejutkannya. Waktu berlalu dengan tenang, dan phagocytosis terus berlanjut. Setiap jam berlalu, kekuatannya berlipat ganda. Setelah setengah hari, dia menguat enam kali. Tapi ini baru permulaan. Ia terus melahap, kekuatannya juga terus meningkat. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam urat biji sama kuatnya dengan lautan, seolah tak ada habisnya. Ji Tianxing tenggelam dalam perasaan indah peningkatan kekuatan yang pesat dan melupakan perjalanan waktu. Tanpa disadari, sepanjang hari berlalu, kekuatannya telah diperkuat 12 kali. Jika urat biji biasa ditelannya dengan cara ini, kekuatannya pasti akan melemah beberapa persen. Pengrajin dari keluarga ki dan para penambang sedikit lebih berhati-hati, dan dapat mendeteksi petunjuknya. Tapi urat ini mengandung banyak kristal ilahi. Dia melahapnya sepanjang hari, dan kekuatannya tidak melemah. Sebelumnya, ia juga berencana menetap lama di puncak alam surga. Tapi ini adalah kesempatan langka dan luar biasa. Kangen kali ini, entah kapan harus bertemu lagi. Jadi, dia tidak terlalu peduli. Pertama-tama telan kekuatan urat biji, lalu tingkatkan kekuatannya. Selain itu, ada Lu Jiu Xiong dan empat tetua Sekte Pedang Darah di luar Menara Dewa, yang masih menolak untuk pergi. Setiap dua atau tiga jam, mereka akan mencoba menjelajahi dan menyerang pagoda tersebut. Jitian Sing hanya ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menjadi cukup kuat untuk menghadapinya. Sudah dua hari sejak menara itu datang. Lantai Pertama Pagoda Setelah dua hari pemulihan, luka-luka keluarga kita lah stabil. Bahkan Ki Tiansing dan Ki Tiansen telah pulih dengan pesat. Kerumunan berkumpul dan berbisik. Sudah dua hari sekarang. Kenapa tidak ada apa-apa di luar sana? Ya, selama dua hari, saya tidak tahu apakah klan Pedang Darah dan keluarga Lu telah pergi. Pemujaan Tiansing tidak muncul selama dua hari. Apa yang dia lakukan? Saya pernah mendengar bahwa persembahan surga tidak pernah keluar sejak dimasukkan ke dalam tambang. Menurut penjaga, tambang dan reruntuhan yang runtuh sudah lama dibersihkan. Para penambang dan penjaga yang terluka juga berhasil diselamatkan. Aneh. Karena segala sesuatu ditambang telah diselesaikan, mengapa Tiansing belum mempersembahkan korban? Orang-orang dari klan Pedang Darah dan keluarga Lu tidak akan pergi dengan mudah. Apakah kita hanya membuang-buang waktu? Pergi ke Diakon Agung dan Diaken Kedua, dan lihat apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, banyak penjaga dan pengrajin berdiskusi dan memutuskan untuk pergi. Kedua Diaken untuk menanyakan situasinya. Setelah beberapa saat, Ki Tiansing dan Ki Tiansen dikelilingi oleh lusinan penjaga dan pengrajin. Menghadapi keraguan dan pertanyaan orang-orang, kedua bersaudara itu tidak dapat menjawabnya dan hanya bisa mencoba menenangkan mereka. Kemudian, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke Yu Nyao dan Bai Long. Ngaunya, tolong tanyakan pada pendeta kapan kita bisa keluar. Penyembah Tuhan ada di Tambang Noh. 9. Dia memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan. Sekarang para penjaga, pengrajin dan penambang khawatir, dan kami tidak bisa menjelaskannya. Setelah mendengar ini, Nga menoleh dan menatapnya. Aku akan memberitahumu, ibuku. Banyak hal yang harus dilakukan orang-orang ini. Ketika Sang Guru menyelamatkan mereka, mereka semua bersyukur dan bersujud. Sekarang mereka tidak mengkhawatirkan kehidupan mereka. Ketika mereka melihat tuannya yang tidak muncul selama dua hari, mereka curiga. Ha-ha lagi pula, mereka tidak cukup mempercayai kita. Yu Nyao mengangguk sedikit, dan berkata, ini hanya masalah kecil. Jangan khawatir. Bagaimanapun, Tian Xing tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saat ini, kami hanya membantu keluarga Qi untuk kepentingannya. Ayah dan anak dari keluarga Qi dan mendapatkan keuntungan yang sesuai. Sederhananya, Ji Tian Xing dan Ki Huan Zi agak ramah. Dengan keluarga Qi, ini lebih tentang hubungan kepentingan. Melihat Ki Tian Xing dan Ki Tian Chen, Yu Nyao berkata dengan nada tenang, kalian berdua, tolong jangan tidak sabar. Mari kita tunggu di sini dengan tenang. Karena ada perintah dari surga, kalian dapat melakukan apa yang diperintahkan. Jika kalian tidak bisa berurusan dengan klan pedang darah dan keluarga lu, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ki Tian Xing dan Ki Tian Chen sama-sama malu, tetapi mereka tidak dapat menyangkal apapun. Mereka hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Tidak mengherankan jika mereka dihina. Mereka sangat lemah. Demi hari ini, mereka hanya bisa menenangkan seluruh keluarga dan terus menunggu. Di luar pagoda. Setelah dua hari perawatan dan penyembuhan, lebih dari empat puluh master berbaju hitam berhasil diselamatkan. Sebelumnya, pagoda memancarkan cahaya hitam misterius, melingkari tubuh mereka yang terbakar, dan dewa mereka juga rusak parah. Sekarang, tubuh mereka telah hancur dan dewa-dewa mereka telah rusak parah. Sekalipun mereka selamat, mereka tidak berhak untuk berperang lagi. Hanya ada empat tetua, Lu Jiuchong dan delapan murid elit sekte pedang darah. Delapan elit berbaju hitam, memegang pedang ajaib, tersebar di sekitar pagoda, mengawasi seluruh pulau. Begitu seseorang mendekati pulau itu, mereka dapat melihatnya terlebih dahulu. Kempat tetua dan Lu Jiuchong berdiri di langit, menatap pagoda dengan mata menyala. Setelah sekian lama, keempat tetua masih merenung dan diam. Lu Jiuchong merasa cemas dan bertanya dengan suara rendah, empat tetua, sudah dua hari sejak kami mencoba lebih dari 20 metode. Namun, pagoda itu sekokoh cangkang kura-kura, tanpa cacat apapun. Yang membuat kita tidak dapat memulai. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Paling lama dalam dua hari, Ki Tianlong akan kembali ke kota Kingshan. Pada saat itu, dia pasti akan memimpin sejumlah besar ahli untuk mendukung gua suang-uang. Tanpa menunggu dia selesai, keempat tetua memotongnya dan berkata dengan suara yang dalam, hanya satu keluarga, apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika Ki Tianlong ada di sini, saya akan membunuhnya. Lu Jiuchong tersedak beberapa saat dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia akhirnya mengerti. Sui Jianzong pasti akan mendapatkan gua suang-uang. Dapat dikatakan bahwa itu tidak bermoral. Pada saat ini, tetua keempat memerintahkan dengan suara yang dalam, Lu Jiuchong, cara berpikir kami salah. Nilai pagoda ini harusnya lebih tinggi dari tingkat raja. Ini mungkin artefak tingkat raja. Tidak peduli apa metode yang kita gunakan, tidak mungkin untuk memecahkannya. Artefak tingkat raja, mata Lu Jiuchong yang terkejut bersinar karena kegembiraan dan keserakahan. Namun, dia segera menekan keserakahannya dan tidak berani mengungkapkannya. Dia tahu betul bahwa betapapun menariknya artefak tingkat raja, dia tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Menara Dewa Tingkat Raja ini, klan pedang darah tidak akan pernah melepaskannya. Siapapun yang berani merampok akan dihancurkan tanpa ampun oleh klan pedang darah. Setelah menyerah, Lu Jiuchong menundukkan kepalanya dan bertanya, Empat tetua, apakah kamu sudah memikirkan cara lain? Keempat tetua itu mengangguk sedikit dan berkata, kita tidak perlu memperhatikan pagoda ini dan menyelam ke dalam bumi dari tepi pulau. Jika kita memasuki kedalaman 100 mil di bawah tanah, lalu menyelam ke dalam Gua Suanguang, kamu akan berhasil. 2858 Lu Jiuchong tertegun sejenak, lalu dia tiba-tiba muncul. Empat tetua itu bijaksana, kamu benar. Tujuan kita adalah Gua Suanguang, bukan pagoda ini. Bahkan jika pagoda menghalangi pintu masuk, kita juga bisa menyelam ke bawah tanah dan memasuki Gua Suanguang dari bawah tanah. Selama kita masuk di tambang, ayam dan anjing asli keluarga Ki, tanpa perlindungan pagoda, akan segera disembeli oleh kami. Keempat tetua menunjuk ke lebih dari empat puluh master berbaju hitam dan berkata, Lu Jiuchong, kamu dan mereka tetap di sini. Aku dan delapan murid elit menyelinap ke dalam tanah. Lebih dari empat puluh master berbaju hitam dihancurkan, dan dewa mereka juga rusak parah. Efektivitas tempur mereka sangat lemah sehingga mereka hanya dapat mengumpulkan sejumlah angka. Lu Jiuchong ingin menolak. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tetap berada di tanah. Selama Anda tidak berinisiatif menyerang pagoda, tidak ada bahaya, jadi Anda menganggup dan setuju. Tuan Lu mematuhi perintah keempat tetua. Saya harap Anda bisa meraih kemenangan. Keempat tetua tidak lagi banyak bicara, dan bersama delapan master elit, mereka akan melarikan diri ke tanah. Dia telah mendeteksi dengan kesadaran ilahi bahwa cahaya warna-warni yang dilepaskan oleh pagoda menutupi 300 li. Selama mereka menyelam lebih dari 300 mil di bawah tanah, mereka mungkin menemukan celah atau lorong dan menyelam ke dalam Gua Suanguang. Setelah berhasil, mereka dapat dengan cepat menduduki Gua Suanguang. Orang-orang dari keluarga Ki hanya bisa bersembunyi di pagoda dan tidak pernah berani muncul. Sua! Sua-sua! Kilatan cahaya warna-warni dan bayangan melintas. Empat tetua dan delapan master elit mendarat di reruntuhan di sekitar pagoda dan turun ke tanah satu demi satu. Orang-orang menggunakan prinsip lima elemen untuk menyelam jauh ke dalam bawah tanah, dan jalannya mulus. Setelah beberapa saat, jumlahnya turun menjadi 350 li. Daerah ini ditutupi lapisan batuan yang tidak dapat ditembus dan urat sensi yang tersebar. Indra ilahi dari empat tetua dan delapan tuan semuanya meluas ke segala arah, dengan hati-hati menjelajahi situasi di bawah tanah. Di atas kepala mereka, sekitar 50 mil jauhnya, ada dinding cahaya berwarna-warni. Itulah kekuatan menara itu. Itu seperti bola cahaya dengan radius 300 mil, melindungi seluruh Gua Suanguang. Namun, banyak pembulu darah di Gua Suanguang yang panjangnya lebih dari 300 mil. Bahkan beberapa pembulu darahnya panjangnya ribuan mil, memanjang ke segala arah. Empat tetua akan menjelajahi pembulu darah itu, mencari celah dan celah, untuk menyelinap ke Gua Suanguang. Ini adalah pekerjaan yang sangat teliti dan membutuhkan waktu yang lama. Namun keempat tetua memiliki kesabaran yang cukup. Waktu berlalu tanpa suara. Empat tetua dan delapan murid elit telah bekerja di kedalaman bumi. Mereka menjelajahi setiap inci daratan, setiap batu dan biji. Tanpa disadari, satu hari lagi telah berlalu. Sayangnya, masyarakat masih belum mendapatkan apa-apa. Pada saat yang sama, Lu Jiu Xiong dan lebih dari 40 ahli warna hitam sedang bermeditasi di langit. Lebih dari 40 ahli menggunakan keahlian mereka untuk menyembuhkan luka mereka, mencoba menyembuhkan tubuh mereka seperti minuman bersoda. Awalnya, mereka hanya ingin meninggalkan pulau Suanguang dan kembali ke sanatorium tertutup. Namun keempat tetua tidak memerintahkan, mereka tidak berani pergi tanpa izin. Sekalipun Anda membuang waktu, Anda harus tetap di pulau dan menunggu. Lu Jiu Xiong tidak melakukan apapun. Selain menutup mata, ia juga menunggu kabar baik dari keempat tetua. Di malam hari, matahari terbenam. Lu Sembilan mengirim pesan ke Ailiner Lu, menanyakan tentang situasi keluarga Ki. Setelah beberapa saat, dia menerima laporan dari mata-mata keluarga Lu. Ki Tianlong sedang dalam perjalanan kembali ke Castle Peak. Dia akan tiba di Castle Peak paling lama 2 jam. Mendengar berita itu, Lu Jiu Chong mencibir. Ketika Ki Tianlong sampai di rumah, dia akan menanyakan informasi tentang Gua Suanguang untuk pertama kalinya. Dia pasti akan membawa sejumlah besar tuan keluarga Ki, dengan kecepatan tercepat yang akan datang. Pada saat itu, keempat tetua pasti akan membunuh Ki, tuan keluarga Tianlong dan Ki. Dengan cara ini, keluarga Ki hancur. Ada pertunjukan bagus malam ini, hahaha. Lu Jiu Xiong bergumam pada dirinya sendiri, mengungkapkan ekspresi harapan. Namun, sama seperti dia sombong. Menara Dewa yang diam, tiba-tiba muncul lingkaran gelombang berwarna-warni. Itu adalah nyala lima warna yang menyebar seperti riak di langit. Sadar akan bahayanya, Lu Jiu Chong memindahkan 500 litan paragu-ragu dan mundur ke Laut Selatan. Lebih dari 40 master berbaju hitam agak lambat dan lambat. Ketika mereka menyadari ada yang tidak beres, sudah terlambat untuk mundur. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tumpul meledak dan bergema di langit. Lebih dari 40 master berbaju hitam tersapu oleh cahaya warna-warni, dan semuanya segera mengeluarkan percikan api dan abu hitam tak berujung. Dalam sekejap mata, tubuh mereka hancur. Bahkan keilahian mereka telah dikalahkan sepenuhnya. Pecah berkeping-keping di seluruh langit, melayang turun dari langit, memantulkan cahaya warna-warni. Lebih dari 40 orang tewas dalam sekejap, dan tidak ada tulang yang ditemukan. 500 mil jauhnya di laut. Lu Jiucong melihat pemandangan ini dengan mata ketakutan, dan dahinya berkeringat. Untungnya, dia cukup waspada untuk melarikan diri dari pulau itu tepat waktu. Jika tidak, dia akan terkena api warna-warni, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Sialan! Tidak ada pergerakan selama dua hari sebelumnya, tapi sekarang ini adalah serangan mendadak. Orang-orang yang mengendalikan pagoda ini sangat kejam dan berbahaya. Lu Jiucong mengangkat lengan bajunya untuk menyeka keringat dingin di dahinya dan mengutup dengan marah. Begitu suaranya jatuh, suara dingin terdengar di telinganya. Pencuri, ambil nyawamu. Cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba jatuh dari langit dan menebas ke arah Lu Jiucong. Cahaya pedang emas lebih menyilaukan dari matahari. Sebelumnya cahaya pedang datang, ide pedang yang menakutkan telah diblokir selama 500 li. Hati Lu Jiucong bergetar, dia dengan cepat mengeluarkan pedang dan memotong cahaya pedang. Bang, bang, bang. Itu adalah pedang yang kuat dengan lima sang. Cahaya pedang bertabrakan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya dari pedang warna-warni itu pecah satu demi satu, tetapi kekuatan pedang besar itu tidak berkurang, dan itu mengenai Lu Jiucong. Meskipun dia memiliki cahaya ilahi untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat kritis, memegang pedang ajaib di kedua tangannya untuk memblokir kepala. Tapi dia masih tertembak. Cahaya dewa pelindung tubuh runtuh dan jatuh dari langit ke dasar laut, menimbulkan gelombang besar setinggi seratus kaki. Menabrak. Ketika Lu Jiucong bergegas keluar dari laut dan kembali ke langit, dia sudah acak-acakan dan pucat, dan mulutnya berlumuran darah. Dia memandang ke depan dengan kesal dan mengunci sosok putih di langit. Saya melihat bahwa dia adalah seorang pemuda setinggi delapan kaki, berjubah putih dan berambut hitam. Dia kehilangan tangan di belakangnya, wajahnya bangga, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan dominasi dan martabat yang tak terlihat. Melihat wajahnya dengan jelas, pupil mata Lu Jiucong mengecil dan berseru dengan suara nyaring. Pemorbanan untuk seluruh keluarga, orang yang menyerangnya dan melukainya dengan satu gerakan sebenarnya adalah pengorbanan seluruh keluarga. Dia ingat dengan jelas bahwa pada kontes seni bela diri yang diadakan 20 hari yang lalu, keluarga Ki hanya memuja kekuatan alam dewa surga. Dan sekarang, kekuatan pihak lain jelas melonjak puluhan kali lipat. 2859. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, Lu Jiucong tidak dapat mempercayainya. Dia tidak bisa melihat kekuatan Ji Tian Xing. Namun dia sangat yakin bahwa Ji Tian Xing benar-benar dewa yang kuat. Selain itu, kemungkinan besar dia adalah Raja Dewa Tengah. Nak, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Lu Jiucong menatap Ji Tian Xing dengan kaget dan bertanya dengan suara yang dalam. Ji Tian Xing memandangnya tanpa ekspresi, dan berkata sambil mencibir, karena kamu sangat kedinginan, jangan mencoba melakukan perjuangan yang tidak perlu. Berlututlah dan menyebabkan kematian. Saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatannya yang tak terlihat dan menyapu ke arah Lu Jiucong. Tiba-tiba, wajah Lu Jiucong menjadi pucat dan hatinya dipenuhi rasa takut. Meskipun Ji Tian Xing belum menerobos alam dewa dan Raja. Namun kekuatannya untuk melahap urat kristal itu bertahan selama tiga hari tiga malam. Saat ini, kekuatannya telah mencapai 36 kali lipat puncak para dewa. Ini adalah dunia yang tidak dapat dibayangkan oleh Tuhan. Bahkan Lu Jiucong terkejut dan diidentifikasi sebagai Raja Dewa Tengah. Nak, jangan liar. Lu Jiucong mengepalkan pedang ajaibnya dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, tetua itu dapat dengan mudah membunuhmu. Apakah menurutmu itu adalah penghargaan tianda karena kamu membantu keluarga Ki memenangkan Gua Suang Wang? Bodoh sekali. Anda telah membawa bencana bagi keluarga Ki. Ji. Tian Xing mencibir dan berkata, sepertinya kamu sudah menyerahkan pikiranmu untuk menjadi anjing pelari bagi klan pedang darah. Orang tua berambut putih adalah empat tetua dari sekte pedang darah. Lu. Jiucong tertegun sejenak dan berpikir dalam hati, bajingan ini, dia tidak hanya mengenali kursi ini, tetapi juga mengetahui identitas keempat tetua. Apakah dia penguasa pagoda? Dia bersembunyi di pagoda dan mendengarkan percakapan kami. Memikirkan. Hal ini, mata Lu Jiu Xiong berbinar, dan matanya menjadi panas dan serakah. Nak, apakah pagoda ini milikmu? Dia memelototi Ji Tian Xing dan bertanya dengan suara yang dalam. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana kabarmu? Hahaha. Sebelumnya, Lu Ben khawatir dia memiliki banyak dewa. Aku tidak menyangka itu kamu. Dalam hal ini, selama kursi ini membunuhmu, pagoda itu akan menjadi milikmu. Godaan. Pagoda membuat Lu Jiu Chong menghilangkan keraguan dan ketakutannya, dan hatinya dipenuhi api. Wajah. Ji Tian Xing mencemuo, dan dia berkata, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ketika kata-kata itu jatuh, dia memegang formula ajaib di tangannya, dan mendesak sepuluh kekuatan yang berhasil untuk menggunakan teknik pedang yang unik. Light Saber Siang Hari. Dengan minuman dingin, lingkaran cahaya putih berkedip dan menghilang di langit. Sadar akan bahayanya, Lu Jiu Chong segera menghindar. Sua. Begitu sosoknya melintas, dia bergerak 500 li dan muncul di sebelah timur pulau Suang Wang. Namun, begitu dia berdiri teguh, dia meledak di depannya dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan meledakkan roh pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Bang. Lingkaran putih muncul di dadanya, dan awan jamur putih muncul. Cahaya putih membutakan langit dan mencakup ribuan mil, membuat orang tidak dapat membukanya. Mata. Pelindung tubuh dan cahaya ilahi Lu Jiu Chong langsung runtuh, dan jubah hitamnya dipelintir menjadi potongan kain yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut darah besar memercik ke dadanya. Dia tidak siap dan terluka parah oleh pedang siang hari. Tidak hanya dadanya yang terlempar keluar dari lubang darah besar, tetapi organ dalamnya juga hancur, dan darah mengucur deras. Rasa. Sakit yang menyayat hati membuat Lu Jiu Chong menjerit getir. Kemarahan akibat keterkejutannya melayang keluar dan jatuh ke laut seratus mil jauhnya. Hanya dengan satu gerakan, Lu Jiu Chong terluka parah dan tubuhnya diambang kehancuran. Jitiansing tidak akan memaafkan orang lain saat dia berkuasa, dan mengejarnya saat dia menang. Sua. Dalam. Kilatan cahaya dan bayangan, dia dengan cepat pindah ke sisi Lu Jiu Chong, memegang pedang pemakaman untuk menebasnya. Pedang membuka langit. Cahaya pedang warna-warni setinggi ribuan kaki, membawa kekuatan delapan belas hukum, menenggelamkan sosok Lu Jiu Chong. Langit dan bumi semuanya ditutupi oleh cahaya ilahi dan roh pedang. Lu Jiu Chong menyaksikan cahaya pedang jatuh, tapi dia tidak bisa menghindari tekanan. Hatinya penuh ketakutan dan keputus asaan. Boom! Ada ledakan besar lainnya yang mengguncang dunia. Lu Jiu Chong ditebas oleh pedang seribu sang, dan meledak berkeping-keping di tempat, mengeluarkan semburan kabut darah. Meskipun, tubuhnya telah ditempa dan sangat kuat. Bahkan jika dia adalah dewa yang kuat, dia telah menguasai lebih dari selusin hukum Sinto. Semua ini tidak berguna di bawah pedang keitian yang kuat. Dia rentan terhadap satu pukulan dan langsung terbunuh dalam hitungan detik. Puluhan ribu daging dan darah berceceran dari langit di laut. Bahkan keilahiannya terluka oleh pedang raksasa dan memecahkan beberapa retakan. Sehingga kesadarannya redup dan kabur. Jangan bicara tentang serangan balik dan melarikan diri. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan keilahian. Dewa itu jatuh dari langit, memancarkan cahaya warna-warni, dan jatuh ke laut. Pada saat ini, Jitiansing menyusul lagi dan menebas dengan pedangnya. Petik 2 Suwa Pedang warna-warni itu menyala lagi dan memotong keilahian Lu Jiu Xiong. Lu Jiu Xiong akhirnya sadar, melihat. Cahaya pedang terpotong di kepalanya, dia ketakutan dan meluapkan keinginan utamanya untuk bertahan hidup. Dia tidak memiliki keraguan, tidak ada keraguan terhadap ledakan kekuatan ilahi, membentuk topeng warna-warni yang besar, akan melindungi Dewa. Boom! Cahaya pedang tiba-tiba padam, topengnya dipotong menjadi beberapa bagian. Roh Lu Jiu Xiong terlempar keluar, dan beberapa retakan ditambahkan, yang membuat lukanya semakin parah. Dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri ke selatan terlepas dari segalanya. Fiu! Dewa itu menyalakan cahaya yang indah, menyeret ekor api panjang berwarna-warni, seperti meteor melintasi langit. Terbang di atas pulau Suanguang, dia masih berdoa dalam diam. Saya berharap keempat tetua menemukan petunjuk dan membantunya pada waktunya. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran Jitian Xing, dan dia pasti akan mati. Saat itu juga. Keempat tetua, yang telah menjelajahi bumi, akhirnya menemukan pulau itu aneh. Dia segera berhenti mencari, meninggalkan tanah secepat mungkin dan terbang di atas pulau. Sua! Dengan kilatan cahaya putih, keempat tetua muncul di langit. Dia melihat situasinya sekilas. Roh Lu Jiu Xiong melaju melewati pulau. A seratus mil di belakangnya, Jitian Xing mengejarnya dengan pedang. Melihat pemandangan ini, pupil ganda empat tetua menyempit, matanya meledak hingga mematikan sebuah mesin. Jahat, mati. Empat suara lama seperti ledakan minuman Hong Zhong, dengan berani mengangkat tangannya, bertatap muka dengan Jitian Xing. Melihat intersepsi keempat tetua, Lu Jiu Chong merasa lega dan terkejut. Dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Keempat tetua bisa melukai Jitian Xing. Jika keempat tetua dapat menahan Jitian Xing, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Lu Jiu Chong ditakdirkan untuk menjadi orang yang bahagia dan hampa. Jitian Xing mengabaikan dua telapak tangan raksasa yang dimainkan oleh empat tetua, dan langsung menggerakkan 200 mil untuk muncul di depan Lu Jiu Chong. Menyilaukan cahaya pedang emas untuk bangkit kembali, menebas dengan seluruh kekuatan. Lu Jiu Chong tertangkap basah dan langsung menabraknya. Boom! Dengan suara yang keras dan jernih. Keilahian Lu Jiu Chong dipotong berkeping-keping oleh cahaya pedang di tempat, dan dua belas keping pecahan terciprat, dan jatuh ke laut. Pada titik ini, Lu Jiu Chong benar-benar jatuh. 2.860. Meskipun Jitian Xing telah pindah 200 li. Namun, kedua telapak tangan yang dibuat oleh keempat tetua itu juga melintasi jarak 200 li, dan kemudian mereka memukulnya. Bang! Bang! Dalam suara yang membosankan, Jitian Xing di foto terbang mundur. Dia mundur 50 mil sebelum dia bisa menyerap dampaknya dan berhenti di langit. Pada saat ini, matahari terbenam-terbenam di bawah permukaan laut dan menggelapkan langit dan bumi. Jitian Xing dan keempat tetua dipisahkan sejauh 100 mil dan saling berhadapan di seberang lautan. Delapan murid elit sekte pedang darah juga tersebar satu demi satu, membentuk formasi setengah bulan dan mengelilingi Jitian Xing. Kedua belah pihak sangat marah. Suasananya sangat suram. Hanya suara angin dan ombak yang terdengar antara langit dan bumi. Kempat tetua memandang Jitian Xing dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda mempersembahkan korban kepada seluruh keluarga? Saya tahu mengapa. Cara Jitian Xing tanpa ekspresi. Suara tetua keempat menjadi lebih dingin. Nak, kamu sangat merajalela. Tapi, kamu bodoh. Dengan kekuatan dan bakatmu, kamu tidak boleh bergantung pada keluargamu, apalagi menyinggung keluarga kita. Jitian Xing mencibir, sejak aku mendengar tentang itu Sekte Pedang Darah, semua orang memberitahuku bahwa Sekte Pedang Darah adalah enam gerbang utama Kerajaan Tuhan, dan sangat kuat. Tapi saya tidak menyangka Sekte Pedang Darah akan mendambakan Gua Suanguang yang sederhana. Mereka akan merebutnya dengan cara apapun dan dengan cara apapun. Dapat dilihat bahwa Sekte Pedang Darah tidak lebih dari itu. Keempat, tetua itu sedikit malu dan mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu tahu? Bisakah Anda menebak nilai dan pentingnya Gua Suanguang? Terlebih lagi, Gua Suanguang adalah satu-satunya tempat yang kita perlu kendalikan. Jitian Xing berpikir sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, memang benar, Sekte Jahat seperti Sekte Pedang Darah pasti akan menjarah sumber daya dimanapun untuk mempertahankan kekuatan mereka. Namun, saya sangat penasaran. Selama hampir 70 tahun, rumah Tuan Kotalah yang mengendalikan Gua Suanguang. Bahkan rumah Tuan Kota belum ditemukan. Ada kekayaan luar biasa yang tersembunyi di Gua Suanguang. Bagaimana darah bisa klan pedang tahu? Keempat tetua terdiam sejenak, lalu mencibir, Nak, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Secara default, Jising tidak mengatakan apapun. Senyuman tetua keempat lebih ceria, Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda meninggalkan keluarga Kidan bergabung dengan kami, saya akan memberi tahu Anda jawabannya. Jitian Xing mencibir dengan nada menghina, Haha, saya tidak tahu. Aku tidak peduli dengan binatang dari klan pedang darah. Empat wajah panjang kuno, berwarna hijau besi, mata menyemburkan api. Jitian Xing melanjutkan, Sebenarnya, Anda tidak perlu bicara lebih banyak, kursi ini juga bisa menebak. Kebanyakan dari mereka adalah orang kuat dari sekte pedang darah. Mereka secara tidak sengaja menemukan rahasia Gua Suanguang. Tapi itu milik Suanguang rumah besar. Rumah Tuhan juga merupakan para bangsawan yang diberikan oleh kerajaan Allah, dan penguasa sebuah kota. Bahkan jika klan pedang darah cukup kuat untuk menghancurkan rumah Tuhan kota. Namun, karena hukum dan wajah kerajaan Tuhan, sekte pedang darah tidak dapat menangani rumah Tuhan kota secara terbuka. Anda hanya bisa bertahan dan menunggu kompetisi 10 tahun. Kemudian, atas nama keluarga bangsawan lainnya, dia merebut Gua Suanguang dengan pembicaraan Jitian Xing yang terdengar tinggi dan jelas. Keempat tetua itu mengerutkan keningnya dengan keras, menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Jelas sekali, Jitian Xing benar. Namun, keempat tetua itu diam dan tidak membantah. Jitian Xing melanjutkan dengan berkata, awalnya, tujuanmu adalah membangun sebuah keluarga. Ambil Gua Suanguang atas nama keluarga Ki dan biarkan keluarga Ki menjadi boneka klan pedang darah. Tapi kamu tidak menyangka, kursi ini tiba-tiba muncul, buruk kebaikanmu. Bahkan jika kamu memilih Lu Jia untuk merebut Gua Suanguang atas nama Lu Jia, itu akan dihancurkan oleh bangunan ini. Jadi kamu sangat marah sehingga kamu akan menghancurkan keluarga Ki dengan cara apapun. Ketika dia selesai, keempat tetua mau tidak mau bertepuk tangan dan memuji, berkata, luar biasa. Wah, saya terkesan dengan kecerdasan Anda. Anda sangat jenius. Anda tidak boleh membuang waktu Anda di tempat sekecil kota puncak kastil. Saya dengan tulus menasihati Anda, jangan mengubur dirimu dalam hal ini, dan pilihlah Tuhan yang lain. Setelah itu, keempat tetua menambahkan, tentu saja, saya tahu Anda tidak ingin bergabung dengan sekte pedang darah. Tetapi klan pedang darah dapat memperkenalkan Anda pada atuan Ming yang brilian. Di bawah komando pria mulia itu, bakatmu pasti akan ditampilkan. Ji Tian Xing mengaitkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak salah, Ming Zhu yang Anda sebutkan seharusnya menjadi pendukungnya dari sekte pedang darah. Di kerajaan api darah, orang yang dapat mendukung sekte pedang darah. Hanya keluarga kerajaan dari kerajaan Tuhan, saya kira. Mata keempat tetua menjadi cerah, dan hati mereka bahkan lebih terkejut. Masalah ini bersifat rahasia, hanya sekte pedang darah tingkat tinggi yang mengetahuinya. Sulit dipercaya Ji Tian Xing bisa menyimpulkan jawabannya. Keempat tetua tidak menjawab dengan positif, dan berkata dengan nada bermartabat, Nak, karena kamu sudah memiliki jawabannya di hatimu, kamu tidak perlu berkata lebih banyak. Kamu adalah orang yang bijaksana. Kawan, dan kamu harus tahu bagaimana memilih, sehingga bermanfaat bagi masa depanmu. Ji Tian Xing menganggup, Iya, tentu saja aku tahu bagaimana memilih. Jika kamu meletakkannya di bawah pintu bangsawan kerajaan itu, seperti yang kamu katakan. Dengan bakat dan kemampuan kita, kita akan mampu bersinar cemerlang dan membalikkan awan. Hanya dalam beberapa tahun, kursi ini akan mampu melintasi kerajaan api darah, dengan kekuatan yang luar biasa. Mendengar ini, keempat tetua tidak bisa, mau tidak mau menganggup, menunjukkan senyum bahagia. Baiklah, kamu tahu keadaan terkini. Dia pikir Ji Tian Xing akan setuju. Tanpa diduga, Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, sayang sekali ini hanyalah kerajaan api darah. Ini tidak sebanding dengan waktu dan energi kita. Kerajaan api darah. Dan bahkan seluruh kerajaan api besar, hanyalah sebuah kerajaan kecil. Tempat di mataku. Benar-benar membuang-buang waktu untuk bermain trik di sini. Begitu kata-kata ini keluar, mata keempat tetua itu melotot, terkejut sekaligus marah. Delapan murid elit itu juga agak tercengang dan memelototi Ji Tian Xing. Beraninya kamu begitu sombong, binatang kecil. Keempat tetua itu datang, kembali sadar, dan tiba-tiba menjadi marah dan bergemuruh. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum panjang, serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Katak di dasar sumur tidak mengetahui angin dan awan di luar langit. Empat tetua, kursi ini akan membawamu dalam perjalanan. Ketika kata-kata itu jatuh, Ji Tian Xing mencubit pedang dengan tangan kirinya, dan mengayunkan pedang pemakaman dengan tangan kanannya, yang dengan berani melemparkan pedang yang menutupi langit. Sua-sua. Roh pedang berjarak 3000 mil, dan bulan tenggelam ke laut. Pada saat itu, cahaya pedang yang cemerlang bersinar terang di langit dan laut sejauh 3000 mil. Keempat tetua dan delapan murid elit terkejut dan mencoba melawan. Kedua belah pihak bertempur sengit di laut. Di seluruh langit, pedang dan pedang bertabrakan dan mengeluarkan suara yang keras. Kecemerlangan seni ilahi yang menutupi langit dan matahari bersinar satu sama lain dan mekarkan bunga-bunga yang paling indah. Bang-bang-bang-bang. Ledakan. Suaranya bergema, dan kekuatan ilahi melonjak. Ribuan mil, laut telah menggulung gelombang besar setinggi 100 kaki, mengeluarkan suara gemuruh tsunami. Pertempuran ini 10 kali lebih sengit dibandingkan saat Ji Tian Xing membunuh Lu Jiu Xiong. Empat panjang selalu berada di tengah-tengah Raja Dewa, melatih monster berusia hampir 10 ribu tahun, kekuatannya sangat kuat, mendalam. Ji Tian Xing hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan menampilkan semua jenis aksi kartu dasar untuk menandinginya.